Baik pemirsa masih di Tabalong hari ini, di tahun 2023 ini Kabupaten Tabalong masuk dalam 4 nominasi penghargaan kepada insan pertanian berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tabalong pun optimis, insan pertanian Tabalong yang masuk dalam nominasi mampu meraih juara. Dari total 6 nominasi penghargaan kepada insan pertanian berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, insan pertanian Kabupaten Tabalong berhasil masuk dalam 4 nominasi. Ada pun 4 nominasi yang masuk dalam penghargaan insan pertanian berprestasi tingkat Provinsi Kalsel, yakni Balai Penyuluh Pertanian Kembang Kuning yang masuk nominasi Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, Lembaga Ekonomi Subur Makmur Desa Jaro, Kecamatan Jaro yang masuk nominasi Kelembagaan Ekonomi Berprestasi, Widiat Moko Petani Muara Uya yang masuk nominasi petani berprestasi, dan Gaboktan Sinarmas yang masuk nominasi gabungan kelompok tani, Gaboktan Berprestasi. Kepala Dinas Ketan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, Fahrol Rajib Optimis Insan Pertanian Tabalong yang masuk dalam nominasi dapat meraih hasil yang membanggakan dunia pertanian Kabupaten Tabalong. Fahrol Rajib menambahkan dengan adanya penghargaan tersebut dapat memberikan semangat kepada semua insan pertanian di Tabalong untuk terus berinovasi dan memajukan dunia pertanian. Ya kita berharap mereka tentunya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan kami tentunya mudah-mudahan mereka juara lah. Nanti kalau misalnya juara tentunya ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, sering Pak Bupati menyampaikan bahwa kita bukan mengejar prestasi, tetapi apabila prestasi yang kita raih ini ada, itu berarti kita sudah benar berkaitan dengan kerjaan kita. Dan ini terus memacu kawan-kawan insan pertanian lah untuk saat ini mampu juga yang terkait. Diketahui seluruh nominator ini telah dikunjungi dan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel pada Senin 22 Mei 2023. Nova Ariyanti, TV Tabalong melaporkan.